Intro 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 absent Fitnah 都有 Cristo evil yang pertama apa teman-teman ketika teman-teman mau menyampaikan sesuatu maka visualisasikan kesuksesan anda gak usah berpikir neko-neko kalau kata mas Nando udah pikirin aja pokoknya nanti gue akan sukses ngomong sesuatu gue akan sukses nyampein ide di depan bos gue, itu pikirannya gak usah mikir aduh gimana nih gue salah ntar gimana nih gue nanti dilemparin orang gimana gue diketawain jangan dipikirin visualisasikannya sukses bahwa saya nanti akan bisa menyampaikan ide V yang pertama bagus? V yang kedua vokal dan pernafasannya dilatih nanti akan kita latihan nanti akan kita latihan yang kedua latih vokal dan pernafasan yang ketiga adalah intips audience bukan lagi kamar mandi audiennya di intips, bukan intips audien itu kenali dulu nih kita mau ngomong sama siapa kita mau berbicara sama siapa maka harus dibedakan nih antara ngomong sama atasan manager sama akan ngomong ke sesama karyawan audiencenya sama ngomong ke anak SMP sama SD kan berbeda tuh jadi seminimal mungkin teman-teman tahu dulu siapa sih audiennya siapa sih ya kita akan bicara sama siapa kalau dulu waktu kecil gitu ya saya pernah ada tuh ngomong ah man lu kalau mau ngomong di depan anggap aja yang hadir itu monyet gak bisa guys gak bisa yang hadir danggap monyet gitu karena beda-beda levelnya bukan begitu mas Nado bagus kan jadi jadi I-nya adalah intip intip audiens ketahui audiensnya siapa dan P-nya adalah pahami kuasai materi ya tentu saja untuk mengurangi teman-teman nervous teman-teman udah punya modal apa yang gue omongan omongkan apa yang akan saya sampaikan itu sudah dikuasai jangan ketika teman-teman mau ngomong tapi gak tahu nih mau ngomongin apa lah jadi harus kuasai materi plusnya apa ya bukan plus-plus tapi ya plusnya apa plusnya adalah perlu latihan untuk sukses jadi tidak ada orang ekspert orang ahli santai ketika ngomong di depan orang banyak gitu ya seperti mas Nando Pak Eri Udamaman gitu ya yang hadir mas Panpan gitu ya atau dosen Pak Ciawa tadi tidak ada tuh yang instan semuanya perlu latihan latihan nah ini ada Bu Nilam nih jam terbang apakah 14 ribu banyak banget Bu ya 14 ribu 10 ribu 10 ribu jam terbang itu 10 ribu ya practice make perfect ya betul Bu Nilam ya tapi ya tapi 10 ribu itu bukan pekerjaan yang diulang-ulang kalau dulu mungkin kita memahami perlu latihan 10 ribu jam kalau kita mau ekspert latihan 10 ribu jam kalau 10 ribu jam itu pekerjaan yang diulang-ulang itu gak masuk ke 10 ribu jam tapi yang dimaksud 10 ribu jam itu adalah setiap hari kita ada feedback contoh misalnya ketika teman-teman ikut sebuah pelatihan Anda merasa udah baik maka Anda harus udah siap tuh di feedback feedback yang lebih ekspert dari kita dari sesama kita sama dari bawah nah kalau kami ini saya misalnya ya maka saya mas Nando dan teman-teman di akademi trainer biasanya feedback itu akan dari 3 sisi kalau dari peserta pasti bilangnya oh hebat ya Kang Usman oh gitu ya oh keren banget pasti gitu betul tapi coba perhatikan ke yang lebih tinggi dari kita gitu tapi coba tanya ke sesama kita pasti feedbacknya akan ber akan berbeda jadi yang dimaksud 10 ribu jam itu bukan pekerjaan di ulang-ulang kayak saya dulu tuh kerja di pabrik jam 7 sampai jam 4 tiap hari ketemu mesin yang sama ketemu pekerjaan yang sama 8 tahun apakah saya ekspert enggak ekspert kenapa karena saya enggak ada feedback pekerjaannya sama bungkus guys lanjut lanjut yuk kita akan coba latihan pernafasan dulu silakan teman-teman untuk duduknya lebih apa namanya lebih santai gitu ya masmi tampilin dong ininya pesertanya silakan duduk dulu teman-teman lebih santai gitu ya kita akan latihan pernafasan nah ini ada ininya silakan teman-teman untuk video saya kelihatan gak lanjut lanjut kelihatan kelihatan ya mas Ando kelihatan kan oke teman-teman silakan untuk duduknya lebih santai gitu ya yang enggak ada videonya juga apa-apa duduknya lebih santai terus letakkan satu tangan di perut teman-teman disini nih boleh tangan kiri atau tangan kanan oke satu tangan di perut satu lagi di dada terus tarik nafas melalui hidung selama dua detik rasakan udara bergerak melalui perut kalau nafas kan ada dua teman-teman nafas di dada sama nafas di perut kalau nafas di dada itu dada yang ngembang nah ini dada yang ngembang kalau nafas di perut adalah perut yang ngembang nah kita lihat rasakan perut anda semakin membesar perut harus bergerak lebih banyak dibanding dada gitu ya hembuskan nafas selama dua detik melalui bibir membuka kecil sambil merasakan perut mengembis ulangi sepuluh kali yuk teman-teman simpan tangannya di perut tangannya di dada tarik selama dua detik lima lah ya rasakan perutnya mengembang yuk satu dua tiga rasakan perutnya yuk keluarin lewat mulut perutnya harus kempis ya tarik lagi satu kali lagi satu kali lagi oke teman-teman 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 itu kalau sering latihan sambil 15 menit aja gitu kayak saya nih sekarang udah penapasannya setiap kali latihannya penapasan perut bukan penapasan dada itu selain akan membantu tergorokan teman-teman napas teman-teman semakin panjang juga itu akan melatih perut otot ya perut saya gak bisa kempis mas Tondo yuk kita bikin planning ya turun 70 bagus bagus thank you teman-teman jadi materinya udah habis ya 3 P udah dibahas P yang pertama apa tadi planning planning yang kedua fashion yang ketiga public speaking mudah-mudahan ketika teman-teman sudah merencanakan bisnisnya sudah merencanakan karirnya sesuai dengan passion terus kuasai salah satu skill public speaking akan meningkatkan kebahagiaan teman-teman dalam bekerja akan meningkatkan karir teman-teman dalam bekerja dan akan menambah rejeki teman-teman dalam bekerja amin 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 terima kasih saya tutup dari sebuah quote Abraham Lincoln ya Abraham Lincoln ini orang mana ya orang tanggung if you failing to prepare you are prepared to fail jadi teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya karena kalau Anda nggak bisa mempersiapkan maka sedang mempersiapkan kegag kegagalan terima kasih saya Usman Teng Fendi saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya serahkan ke Uda Mama oke luar biasa bisa kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kang Usman oke wah ini mah apa apa rajanya kesultanan Sunda Empire ya silahkan Uda ada yang mau disampaikan mungkin program dari AT ada beberapa ya sebelum itu terima kasih kita ucapkan ke Kang Usman sebelum kita tutup mungkin kalau ada yang bertanya saya buka dulu masih ada waktu 7 menit Bapak Ibu kalau ada yang ingin share atau ingin bertanya dipersilakan sebelum kita share lagi ada info-info menarik dari Akademi Trainer silahkan Bapak Ibu kalau bisa nanti saya jawab kalau nggak bisa saya serahkan ke Pak Eri nanti ya untuk mencari bakat oke mohon izin Kak Usman ya Pak Muratno silahkan saya tertarik betul untuk apa bagaimana metode menemukan passion nah mungkin nanti Pak Eri ya yang lebih apa namanya expert untuk ini expert Bu atau mungkin bisa di share kali ya apa kontak personnya jadi biar kita nanti tindak lanjut gitu aja sih oke Pak Eri silahkan share kontak Pak Eri masih ada halo sorry satu lagi untuk DISC dan temu itu mungkin tadi saya agak kurang jelas ya bisa dijelaskan sedikit lagi jadi bisa berperbandingan kalau kalau DISC itu mungkin ada lebih ke karakter ya Bu ya ada memang ininya saya belum pernah juga tapi kemarin waktu di share di academy trainer kita itu ada karakternya dominan terus saya lupa itu DOSD investing gimana pas Nando influence steady terus compliance 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 gitu nah kalau yang temubakat.com itu saya pernah di coba silahkan aja ibu hunting itu di googling gitu ya temubakat.com yang bikin itu abah rama tapi memang yang lebih instan ke Pak Eri oke mungkin Pak Eri gak bisa buka Pak Eri sekarang udah gak lockdown bisa bisa mungkin bisa sekali yang diperjelas Pak Eri mohon maaf bagaimana dimana dan berapa gitu jadi biar kita bisa segapkan mantap saya di Jatimakmur di Bekasi oh bisa Pak Eri berangkat Eri jangan lupa nanti saya ini kontak Pak Eri untuk kalau untuk Steven ya untuk Steven untuk biayanya biasanya itu 500 ya Pak Eri untuk test Steven bisa nanti menghubungi Pak Eri mudah-mudahan itu 500 itu udah plus konsultasinya ya Pak Eri Pak Eri masih timut Pak Pak Eri mau ngomong kayak gini baik-baik untuk alumni AT untuk alumni AT atau alumni webinar yang biasa disediakan oleh AT saya memberikan test plus plus plus-plusnya tadi Kak Usman bilang kan ya plus konsultasi 500 ribu jadi kalau bedanya mungkin saya sedikit memberikan kalau tadi kan ditanya mengenai DISC sama perbedaan dengan Steven kalau DISC ini lebih kepada fenotip fenotip itu keadaan kita saat ini misalnya ketika udah maman lah yang ini udah maman waktu itu lebih banyak ada berterjun di bidang politik maka fenotipnya seperti politikus tapi ketika udah maman sekarang menjadi seorang trainer maka fenotipnya juga bisa dilihat sekarang politikusnya berkurang ya dak ya maman dulu berubah ya itu yang namanya fenotip ibu ibu ratna ya tadi kalau gak salah ya betul bu retno diberkasi ya bu retno baru tadi malam kita ketemu ya bu retno saya baru kali ini sorry saya baru kali ini ikut oh baru kali ini bukan yang tadi malam ketemu di ini kang hari juga webinar beda beda saya baru hari ini beda ya beda ini bu retno yang lain lagi itu bumi itu ini bekasi banyak nama jadi hampir sama nah sementara kalau Stephen itu adalah genetik genetik yang bukan keturunan dari orang tua tapi genetik yang memang given Allah berikan misalnya seperti Kang Usman sekarang ini kenapa Kang Usman selalu ilmunya out of the box karena apa karena seorang intuiting itu selalu ingin berbeda dengan orang dan gudangnya ilmu kalau Uda Maman ini kan orangnya lihat bisa dibedakan gak bisa diem kan dari mulai tadi pagi dari mulai awal kebetulan Uda Maman juga expert juga ini sama-sama di Stephen orang yang gak bisa diem nah ini orang sensing ini gak bisa diem selalu gerak aja gitu nah bagaimana hubungannya dengan passion ketika passion ini diberikan ke Uda Maman yang selalu bergerak kemudian Uda Maman suruh diminta untuk bekerja di belakang komputer saya yakin itu produktivitasnya juga akan berkurang kenapa karena orang yang di belakang komputer itu biasanya orangnya diam pemikir enjoy dengan bekerja tanpa mempedulikan orang lain nah kira-kira seperti itu Ibu Ibu Retno gambaran besarnya aja iya oke selanjutnya jawab aja ya Pak oke mantap nanti Ibu Retno bisa Pak Eri yang ke Bekasi atau janjian dimana gitu ya untuk test definya oke siap insya Allah konsultasinya kalau nanti masih kurang dari Pak Eri saya nambahin gitu ya oke baik masih ada mungkin kalau ada dari yang lain yang mau bertanya seputar dari yang di-share oleh Kam Usman tadi planning patient dan public speaking tadi juga ada yang bertanya itu di chat Kam Usman tapi agak teknis ya dari Ibu apa tadi dari Ibu Nilam gitu ya ini sekaitan dengan performen Kam Usman yang keren banget gitu ya tampil di zoomnya itu pertanyaan beliau untuk presentasi sekarang alat yang digunakan apa ya apakah komputer dan mikrofon bagaimana behind the scan suaranya jelas ada papan yang sudah ada kertasnya dan Kam Usman bisa berdiri di depan kamera berapa jaraknya kasih bocoran sedikit aja deh Kang bocorannya saya belajar di academy trainer Bu jadi ya apa namanya teman-teman kalau kita mau expert tadi yang 10.000 jam itu kan harus setiap kali kita mendapatkan feedback gitu ya dan belajar non-stop belajar jadi teman-teman ini sebenarnya saya sederhana cuma laptop ini kameranya pakai handphone Xiaomi ada TV satu memang ini sebenarnya studio saya yang biasa untuk training alat berat biasanya dipakut untuk training alat berat gitu dan saya banyaknya dibelajar di academy trainer jadi teman-teman silahkan cari nih program akadip trainer yang keren banget ini ini ya masih ada ya caranya masih 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 jadi ini kameranya saya pakai Xiaomi 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 apa Xiaomi ya boleh boleh sebut merek boleh kamera handphone ya Kang Usman beda pakai handphone ini pakai handphone Bu oh gitu pakai handphone terus belakang saya ini nggak hitam memang belakang saya ini adalah green green screen kain hijau jadi saya bisa ganti-ganti pakai virtual background berarti ya ya oke gitu aja mungkin ada lagi yuk ya oke mungkin kontak Pak Eri kontak Pak Eri sorry kontak Pak Eri udah tuh udah di chat ibu udah oh ini Mas Nando ya Kang Usman lebih baik mana menjadi karyawan yang pintar tapi tidak kelihatan atau karyawan yang kelihatan pintar bertanya aduh bingung ya Pak Eri mau di jawab kalau saya jawabannya mendingan karyawan yang jujur Pak gitu Mas Nando jujur dan punya integritas jujur dan punya integritas jujur itu udah value yang benar-benar top markotop lah kalau kata Babeh ya kapibilitas yang tinggi ya awas nanti ketemu tinggi perutnya nih itu Kang Usman hati-hati itu bonek itu bonek oh bonek ada Mas Dian juga nih ya bonek ya iya masih ada Bapak Ibu sahabat sekalian dari yang lain yang mau bertanya sembari saya juga ini sudah ada ya di layar kita masing-masing share screen ini program-program di akademi trainer yang Bapak Ibu bisa ikuti ya sudah ada rumpun-rumpunnya rumpun I love to organize ini seputar event itu ada di situ how to create training event ada juga how to optimize zoom virtual meeting nah ini termasuk di ini iya yang tadi ditanya ke Kang Usman Bu Nilang gimana sih untuk virtualnya gitu ya tampilnya tetap keren menarik gitu ya itu dia terus successful marketing expert nah itu juga bisa diikuti sudah ada jadwalnya terus di rumpun public speaking masterclass speak to change blended learning high impact online training design the power of storytelling nah ini juga diisi oleh para trainer yang keren dan expert di bidang mereka masing-masing ada juga di rumpun interpersonal communication skill nah ini untuk komunikasi interpersonal win-win conversation counseling communication skill effective negotiation skill boss your assist business nah silahkan nanti dipilih 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 dan ada juga di program public speaking at work gitu ya how to how to be a great moderator brief your team effectiveness and speak with charisma nah silahkan dihubungi nanti penumor kontak yang sudah disediakan oleh crew academy trainer bagi bapak ibu yang pengen terus meng-upgrade skill di era new normal ini oke dipilih 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 ya nah ini nih sudah ada dan satu lagi disiapkan juga voucher dari academy trainer untuk bapak ibu yang sudah mengikuti webinar ini nanti juga akan disediakan voucher kursus bagi yang mendaftar mengikuti program-program yang tadi kami share hubungi saja nih tuh nomor yang tersedia dan sudah ada form ya tuh public speaking masterclass untuk mendapatkan vouchernya silahkan di isi http beachley ps masterclass selamat selamat Terima kasih.